Gara-gara tak ingin ada penumpang yang berdiri di depannya, seorang wanita marah-marah di dalam gerbong KRL Jakarta Bogor Sabtu malam. Dia pun tak terima ada penumpang lain yang duduk dengan kaki menyilang. Tak jelas alasannya, namun dari video yang diunggah akun Andini891, wanita tersebut mengaku kepalanya sensitif hingga membuatnya sakit. Wanita tersebut akhirnya diturunkan di stasiun Pasar Minggu. Sementara itu, pada Rabu di stasiun Manggarai, seorang pria berkemeja kotak-kotak ini dinarasikan memaksa masuk gerbong kereta saat penumpang lain justru akan keluar. Cekcok pun terjadi, petugas yang berjaga langsung meminta pria tersebut turun. Kepada Detikom, Humas PT Kereta Komuter Indonesia, Leza Arlan mengimbau calon penumpang untuk tidak memaksa masuk ke kereta dan tetap memprioritaskan penumpang yang hendak turun.